Pemirsa Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi meninjau proyek pengerjaan kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC yang berada di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Meski pengerjaan oleh pihak swasta dan negara Cina, namun proyek senilai Rp83 triliun tersebut akan selesai sesuai target. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pengerjaan proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC yang berada di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Tinjauan dilakukan untuk melihat sejauh mana progres pembangunan. Di lokasi Ranca Ekek, rencananya akan dibangun depo kereta, proyek senilai Rp83 triliun tersebut baru rampung sekitar 45 persen. Dan sebagian pekerja proyek merupakan warga negara Cina. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, meski negara Cina sedang dilanda kasus virus corona, namun tidak berdampak pada proyek KCIC dan pengerjaan kereta api cepat Bandung-Jakarta tersebut akan rampung sesuai target yakni pada bulan Desember 2021. Bahwa ada masalah corona sejauh ini masih bisa diatasi. Jadi kita kokolaborasikan tenaga dari Cina dengan Indonesia sehingga mereka bisa kerjasama. Tadi saya lihat di perowongan 4, kerjasamanya bagus sekali antara Cina dengan Indonesia. Jadi dari level direksi, supervisor, sampai ke bawah itu match. Kalau ini sukses, Pak Presiden ini sudah katakan, bukan sampai Bandung, tapi sampai Surabaya. Kedepannya setelah selesai pembangunan kereta cepat untuk Jakarta-Bandung, rencananya pemerintah akan membangun kembali kereta cepat dari Bandung hingga Surabaya melalui jalur selatan.